Ledakan yang terjadi di area rumah sakit Eka Hospital BSD Tangerang Selatan pada Kamis 21 September 2023 menurut Kepala Unit Reserse Kriminal atau Reskrim Kepolisian Sektor Serpong Ibtudofi Edy ledakan itu tidak menimbulkan bahaya yang cukup besar. Ibtudofi menjelaskan ledakan yang terjadi hanya menimbulkan asap tebal saja dan tidak berdampak terlalu parah. Dia juga menerangkan dari hasil olah TKP sementara hanya ada satu ruangan yang terdampak dari ledakan tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan juga tidak begitu parah. Dovi juga mengatakan tidak ada korban jiwa dari ledakan yang terjadi karena beberapa saat usai terjadi ledakan seluruh petugas sekuriti rumah sakit langsung bergerak cepat memindahkan pasien yang berada di lantai bawah. Dovi menjelaskan peristiwa ledakan di rumah sakit Eka Hospital terjadi pada pagi hari pada sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Penyebab sementara ledakan menurut keterangan sekuriti rumah sakit adalah dari pensuplai alat listrik MRI. Dan kini situasi serta kondisi rumah sakit Eka Hospital usai terjadinya ledakan saat ini sudah aman terkendali. Namun pihak kepolisian masih melakukan investigasi dan penyelidikan di tempat kejadian perkara untuk memastikan tidak ada sabotase maupun bahan kimia yang membahayakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!